Mahalini dituding selingkuh, Sule angkat bicara, Rizky Febian pilih pasrah. Meski tampak baik-baik saja di media sosial, namun pasangan Mahalini dan Rizky Febian pernah diterpaisu tidak enak terkait hubungan keduanya. Kabarnya, penyanyi asal Bali itu digosipkan selingkuh dengan seorang pemain keyboard meskipun telah bertunangan dengan Rizky Febian. Kabar perselingkuhan itu telah menyebar ketika anak sulung Sule itu melamar kembali Mahalini dalam konser Fabula 2.0 beberapa waktu yang lalu. Momen lamaran di depan umum itu pun membuat warganet bertanya-tanya, tak ayal publik menduga jika lamaran tersebut dilakukan karena hubungan keduanya yang sempat kandas karena orang ketiga. Namun demikian, berita tak sedap itu langsung dibanta oleh Sule, ayah dari Rizky Febian. Terkait hal tersebut Sule secara tegas membantah jika calon menantunya terlibat cinta terlarang. Mantan suami Natalie Holzer itu menyebut hubungan Mahalini dan Rizky baik-baik saja. Kalau untuk urusan pisah gak ada pisah. Jadi kalau misalkan yang seliweran di trending kadang-kadang suka, jadi banyak akun-akun bodong yang memberikan judul gak enak itu demi cuan. Gak benar, ujar Sule dikutip Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Terus soal tuduhan, Mahalini selingkuh dengan pemain keyboard itu juga gak benar. Mereka baik-baik saja, sambungnya. Namun demikian, klarifikasi Sule yang diunggah di talkshow televisi itu pun dibagikan ulang oleh sebuah akun TikTok yang tidak percaya dengan klarifikasi dari komedian tersebut. Ia bahkan tetap menuduh Mahalini selingkuh dan menandai akun Rizky Febian. Dia yang selingkuh Mahalini Raharja, Kang Sule yang klarifikasi di TV tentang perselingkuhannya dengan si keyboard itu pada saat ditanyain host. Walaupun lo udah mengkhianati cinta anaknya yaitu Rizky Febian, tetap Kang Sule membela lo, dasar cewe yang tidak pernah bisa bersyukur dan tidak cukup cowok satu, tulisnya di keterangan. Merasa divitnah dengan kabar yang tidak benar, pria yang akrab di Sapa Iki itu pun langsung memberikan komentar. Bukannya marah, ia justru menanggapinya dengan pasrah. Gapapa Ed Mahalini Raharja pahalanya buat kita, tulis Iki sambil menandai akun kekasihnya. Lantas netizen pun menanggapi komentar Rizky di akun TikTok tersebut. Orang yang mau menikah pasti banyak ujian, bela warganet. Sabar ya Iki dan Celini, tambah yang lain. Terima kasih telah menonton!